Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera, tetap semangat untuk kita semua. Kita boleh kalah pertandingan kemarin sore di GBK dari Irak dengan 02, tapi tidak menutup sama sekali peluang kita untuk bisa lolos sampai ke putaran ketiga. Masih ada satu pertandingan terakhir, Filipina. Dan ini menjadi partai hidup mati. Ini habis-habisan yang harus dimainkan oleh pemain-pemain Indonesia. Jadi tidak boleh berkecil hati, kita boleh kecewa. Disayangkan kalah kemarin, paling tidak kita mengharapkan kalau tidak menang, ya imbang bagus buat posisi kita, tapi tidak mengapa. Kita lupakan Irak saja, sekarang harus fokus melawan Filipina. Kemarin itu, Filipina memang kalah dengan 3-2 dari Vietnam, tapi kita nyari saja, hanya beberapa menit kita hampir lolos ke putaran ketiga. Ketika Kevin Ingreso menyamakan kedudukan 2-2 di Maidin Stadion di Hanoi, di menit ke-89, yang menjelang akhir Bapak Normal, peluang itu terbuka. Karena dengan hasil imbang, kita bisa lolos. Karena menang head-to-head nantinya dengan Vietnam. Kedati poin akhir itu sama. Karena mereka hanya ketambahkan 1 poin, dari 3 poin jadi 4 poin. Vietnam ini ya, kita bicara. Kita kalah memang, tertahan di 7 poin. Nah, seandainya dalam pertandingan terakhir, kita pun kalah misalnya melawan Filipina tanggal 11, dan Vietnam menang, kedati melawan Irak tetap kita akan lolos dengan poin sama, kita akan menang head-to-head karena 2 kali menang melawan Vietnam. Tapi kemarin, jika Filipina mampu menahan imbang, ini aman tentunya buat kita sayang. Setelah itu ada pertambahan waktu, mungkin sekitar 8 menit, dan di 90 plus 5, Puan Hai, Puan Tain Hai, pemain mereka, yang maksud Bapak kedua ini, menggetarkan gawang Filipina. Sehingga 3-2. Filipina sempat unggul lebih dulu, dekat Patrick Rachel, sebelum ada Nguyen Tiendli membuat brace, bahkan mereka berbalik 2-1, sebelum Kevin Ingreso, yang membuat gol ini. Saya pikir sudah enak nih, ketika di menit 89, sudah di penghujung, kita bisa lolos. Tapi itulah sepak bola, akhirnya juga mengharuskan kita, ya meneruskan pertandingan, ke babak air, pertandingan terakhir di grup F, prakualifikasi atau prapiladunya ini, untuk zona Asia. Seperti mungkin sudah jalan-jalannya, kalau kita bisa lolos lebih awal, dengan hasil imbang misalnya, antara Vietnam dan Filipina, tentunya tidak seru dalam pertandingan terakhir, melawan Filipina. Tapi sekarang, ketika kita kalah lawan Irak, dan kemudian Vietnam bisa menang, posisi kita kan hanya berselisih 1 poin. Kita 7 poin, dan Vietnam 6 poin. Jadi, kita tidak boleh bergantung, dalam pertandingan terakhir, melawan Vietnam melawan Irak, atau katakan kita cukup imbang. Kalau kita imbang, cuma ketambahan 1, jadi 8 poin nantinya. Nah, ini berbahaya. Kalau Vietnam bisa mengalahkan Irak di Basra, pada tanggal 11, mereka akan 9 poin. Kita out, tersisi. Ya, makanya kita terakhir itu hanya satu pilihan. Pilihan itu apa? Menang. Tidak boleh imbang, apalagi kalah. Dengan kemenangan, cukup buat kita. 10 poin, ini akan sangat aman. Apapun yang terjadi di Basra, mau Vietnam menang, dari sana, mereka hanya terhenti di 9 poin. Itu hitung-hitungannya, teman-teman, jika kita imbang, ini berbahaya, karena terlalu bergantung terhadap pertandingan lain, tidak bagus. Tidak baik, memang. Pasti juga Irak yang sekarang sudah menjadi juara grup, setelah mengalahkan kita dengan 0-2 kemarin, itu bisa saja, Yesus Kasas sebagai pelatih Irak akan memainkan, pemain-pemain lapis kedua semua. Ya, walaupun ini bermain di kandang mereka, tentunya Irak tidak mau dipermalukan, kalah. Tapi, saya pikir ini akan beresiko tinggi buat kita kalau kita imbang melawan Filipina. Dan di saat Irak bermain dengan tim keduanya, itu berbahaya, ya, buat kita. Makanya, kita harus menang. Pertandingan terakhir itu, betul-betul harus mendapat support yang luar biasa dari supporter Indonesia untuk membangkitkan kembali semangat pemain-pemain timnas kita. Jadi, ayo bangkit Garuda. Saya bilang, lupakan saja Irak, kita tetap menatap ke depan, fokus untuk bisa mengalahkan Filipina. Karena masih ada satu kesempatan ini yang harus dimanfaatkan mumpung kita bermain di kandang. Kita bermain pada jam 19.00, itu tidak boleh berubah lagi, tidak boleh bisa naik lagi ke jam 14.00, saya pikir, ya, ini cukup pengalaman kita kemarin karena terlihat sekali. Pemain-pemain kita di babak kedua, bermain agak ngos-ngosan, tidak kuat, ya. Tom Hai hampir harusnya harus ditarik keluar, Sandy ditarik keluar, Sain Pati Dama harus ditarik keluar. Jadi, karena memang tidak maksimal bermain kemarin. Walaupun di babak pertama, ya, kita lihat bersama, kita ada harapan bagus bermain, ada dua peluang dari Rafael dan Sandy Wals, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, tapi mengakhiri babak pertama dengan kosong-kosong, saya pikir ini sudah baik. Tapi di babak kedua, memang kita endor, Irak bermain dengan kita tidak kuat, ya, sulit untuk keluar dari tekanan, apalagi dengan gol cepat di menit 54, penalti yang terjadi, yang sepuluh dari Habner dan diselesaikan oleh Husein Aimin di sana, untuk masuk, untuk saja tidak ada gol lagi, ada penalti lagi berikut, ya, ketika Hernando mengambil lawan, dan akhirnya bola itu melayang, kalau ada gol ini kan akan lebih parah kita, bisa kalah dengan 3-0, ada blunder dari Hernando Ari, ya, ketika dia coba untuk mengecoh lawan, padahal ada dua peluang, pemain, sebenarnya Hernando itu buang saja bolanya, tidak boleh mengambil risiko, apalagi bermain, main di depan, ada dia di, ada dua pemain Irak di samping dia, dan Ali Jasim kita tahu bersama, ini pemain yang menggetarkan gawang kita dalam perebutan tempat ketiga di U23, ya, di Qatar, belum lama ini, dan dia mencetak gol kedua, ya, ketika masuk di perpanjangan waktu, menamatkan kita untuk bisa lolos ke Olimpiade, kita harus bisa melakoni playoff, melawan Gini, ketika itu, kalau kita bisa mengalahkan Irak, ini emang, tapi ada Ali Jasim yang membuat gol saat itu, sekarang dia membuat gol lagi, ketika Hernando Ari mencoba untuk mengecoh, dan dia merebut bola dari Hernando Ari, dan akhirnya, Ali Jasim ini bisa menggandakan keunggulan dari Irak, sayang sekali memang, buat kita, tapi kalau melihat memang kita disini harus akui kualitas Irak di atas kita, itu harus diakui, kita coba untuk bermain di sore untuk bisa menghabiskan mereka, tapi ternyata kita yang habis sendiri, dan mestinya kalau kita bermain di jam 19.00, ini akan lebih enak, jam-jam sama dimainkan oleh Filipina dan juga dengan Vietnam, ketika itu jadi enak, ketika Vietnam melihat kita kalah, 02, mereka mungkin menyaksikan pertandingan kita, dan dimainkan lebih awal, tentunya mereka tampil lebih apa ya, semangat untuk bisa memenangkan pertandingan, karena mereka pikir kalau mereka menang melawan Filipina, ini peluang mereka terbuka, walaupun tetap agak sulit kalau Indonesia bisa mengalahkan Filipina dalam pertandingan tanggal 11, tapi inilah yang membuat persaingan di grup F ini sangat ketat ketika Indonesia kalah, nah melihat apa yang dilakukan oleh Jesus Kassas kemarin melawan kita, mereka tampil dengan setting 11 terbaik memang, ini setting 11 ini yang mengalahkan kita dua kali, sebagian besar yang ada di dalam, baik di Basra dan di Piala Asia, di Qatar, mereka juga yang mengalahkan Jepang 2-1 di fase grup, dan ini tim terbaik, walaupun tidak punya Adnan Ali di belakang, tapi lihatlah, komposisi mereka, Jalal Hasan sebagai kipar utama mereka, di kanan ada Huzain Ali, di kiri ada Yahya, dua center back mereka kuat, Rebin Sulaka dan Suat Natit, sangat berpengalaman, sangat baik mereka bermain, dan Kassas bisa memainkan dengan formasi mereka, 4-2-3-1, kalau kita kan dengan formasi yang skema yang sama terus ditampilkan oleh STY, 3-4-3, tapi Irak, punya, dua double pivot yang sangat baik, sangat berpengalaman, sangat kuat dalam merebut bola, mereka yang setepati oleh Amir Al-Ameri, dan juga dengan Osama Rasid, ada 3 gelandang yang siap mendukung Aymin Husein yang ada di depan, tapi 3 gelandang mereka sangat mobile sekali, kita bisa melihat bagaimana mereka bermain dengan Rebin Basan, kemudian ada Sinanin Iqbal, di sana, dan Ibrahim Bayes, ini adalah sebuah kekuatan dari starting eleven terbaik, yang ditampilkan oleh Jesus Kasas, dan memang mereka tidak mau kalah melawan Indonesia, paling tidak imbang, tapi setelah bapak pertama yang cukup menjanjikan itu, yang kita bisa akhirnya dengan kosong-kosong, dan ada dua peluang yang mestinya bisa mendapatkan hasil baik, untuk bisa mencetak gol, lewat Sandi, dan juga lewat Rafael, dan memang sayang di bapak kedua, kita tidak mampu mempertahankan apa yang kita dapatkan di bapak pertama, sehingga itu terjadi dengan pinati yang ada dengan handsball dari Yassin Hovner, dan ini yang membuka kesempatan bagi Irak untuk bisa memenangkan laga, ketika gol penalti dari Ayman ini masuk, itu mentalnya memang kita turun, kemudian permainan kita juga dibawa, kendali penguasaan bola pemain-pemain Irak, kita sulit keluar dari tekanan mereka, dan kalau membandingkan pertandingan kita kemarin, itu dengan pertandingan kita melawan Irak, di Qatar, Asia ini jauh lebih baik di Qatar, kita tampil sangat bagus sekali, menyulitkan Irak, sebelum Irak bisa mendapatkan goal kedua mereka, kan mereka menang 3-1, tapi goal kedua mereka itu agak berbau, tidak mengenakan sama sekali, karena ada Osama Rashid, ada Opsaid sebelum ada goal yang terjadi di sana, Marcelino sempat menyemakan kedudukan, ketika menerima umpan dari Yaakob Sayuri, satu-satu, dan kita bermain sangat baik, kalau kita bandingkan dengan pertandingan kemarin, itu jauh levelnya, dan kita bisa melihat Irak tampil dengan kualitas untuk permainannya sangat baik, kelas mereka ada di atas kita, memang melihat dari peringkat oke, mereka 5-8, kita 1-3-4, dan kekalahan dari Irak kemarin itu bisa turun, berkurang poin kita, mungkin ada 5, sekian, ya, akan dikurangin poin kita, dan, sayang, ya, ada red card dari Jordi Ahmad, ya, sehingga dia harus keluar, kita bermain dengan 10 pemain, ada 2 penalti, 1 penalti yang masuk, untuk saja penalti Aiman kedua, bola terbang tinggi, ya, kemudian ada kesalahan yang dibuat oleh Hernando Ari, inilah masalah-masalah yang ada selama ini buat kita, Irak tidak membuat gol dari open play, mereka mendapatkan 2 gol mereka dari kesalahan yang dibuat pemain-pemain kita, dan selalu itu terjadi berulang-ulang, ya, di Basra juga Jordi membuat gol bunuh diri, bagaimana ketika kita bermain dengan Filipina juga, ada kesalahan dibuat oleh Jordi belakang, sehingga Patrick Reissert, yang penyerang mereka Filipina ini bisa membuat gol, sebelum ada gol balasan dari Sadil Ramdani, ketika melawan Jepang, juga baru di menit awal-awal pertandingan, Jordi sudah men-tackle pemain Jepang, ada penalti yang ada di sana, hingga menggambarkan bahwa memang pertahanan kita ini sangat rapuh kemarin, dan Jordi sudah kelihatan agak lambat bisa bermain, kalau kena pressing yang tinggi akan selalu membuat hal-hal yang berbahaya, dan blunder di sana, dan itu yang terlihat, dan sangat jelas, tanpa Jai Ises, memang di belakang itu tidak sebagus ketika kita bermain dua kali melawan Vietnam ketika kita menang, nah sekarang, kita sekarang harus bisa konsentrasi penuh, bagi STY, tentunya akan memainkan pemain-pemain terbaik, dan tanpa Jordi tidak mengapa karena kita sudah mendapatkan Jai Ises yang bisa bermain di sana dan kekuatan di belakang akan kembali normal saya pikir, dengan Jai, Justin, dan bermain dengan Rido di sana mungkin ini akan kembali saat kita bisa mengalahkan Vietnam dua kali dengan clean sheet, dan kita akan menunggu pertandingan itu, jadi tetap semangat buat anak-anak tim nasional kita, harapan itu masih ada, karena kemenangan akan membuat kita bisa lolos, sayang kemarin memang pertandingan antara Vietnam dan Filipina itu harus dimenangkan oleh Filipina, kalau saja imbang tentunya ini akan lain dan kita akan bersenang-senang, tapi inilah sepak bola yang mengharuskan kita bertarung hidup mati di GBK pada tanggal 11, tetap kita harus bisa mendukung tim nasional kita, tidak boleh kita terlalu banyak menghujat mereka, mereka sudah berjuang di lapangan, dan kita harapkan mendapatkan hasil terbaik melawan Filipina, dengan saya Bung Ropan Ciao selamat menikmati